Intro Mau untung malah buntung produk kosmetik yang diiklankan siar ini cuma terjual segini Netizen Coleg Owner Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Menjadikan siar ini sebagai brand ambasador produk kosmetik tentu manajemen memiliki tujuan tertentu Selain brand image tentu kehadiran siar ini diharapkan mampu mendongkrak penjualan produk Wajar berharap demikian karena siar ini pasti memasang tarif saat dijadikan sebagai BA produk kosmetik tersebut Namun siapa sangka penjualan produk something kosmetik yang dipromokan oleh siar ini masih terbilang kecil Melihat dari salah satu toko online ternama di Indonesia, penjualan produk yang diiklankan siar ini masih sepi Hingga selasa malam penjualan di toko online itu baru mencapai 72 biji sejak istri Reno Barak menjadi BA Pada 1 September 2022 lalu Sudah memberikan diskon tetap penjualan produk kosmetik itu tak cukup meledak Netizen pun ramai mengomentari bahkan ada yang langsung menjolek owner something Gimana ci puas sama BA nya ucap aku netizen langsung direspon oleh Rennie Valery sebagai owner Why not jawabnya dengan singkat Dipuas-puasin daripada jujur ngaku gak puas WKWK ujar netizen lain Itu juga belum tentu real biasanya fake order dulu buat meningkatin rating ungkap netizen Kehadiran siar ini ke Indonesia dan menjadi BA produk kosmetik memang sempat membuat ramai media sosial Bahkan banyak wartawan yang hadir untuk mewawancari wanita asli suka bumi itu Pro kontra incas jadi BA memang terjadi Tak sedikit yang menganggap masih banyak sosok yang lebih layak dari siar ini Kata Reino Barak, Solehah dan Anggun terkuat video lama yang buktikan kelakuan Arokan siar ini saat sedang dampak sosok ini Sosok siar ini memang tak pernah lepas dari perhatian warganet Bagaimana tidak ada saja tingkanya yang selalu bikin warganet geleng kepala Sebab siar ini memang dikenal sebagai wanita gentil dan juga manja Tak hanya itu siar ini juga kerap kali membuat jargon-jargon lucu Maka itu banyak warganet yang menyukai siar ini Bahkan siar ini juga dikenal sebagai wanita yang lembut Namun tidak untuk kali ini sebab kini akhirnya kelakuan arokan siar ini pun terkuat Ya, hal tersebut terlihat ketika incas sedang mendamprak sosok ini Kini akhirnya taring milik siar ini keluar juga Amara istri dari Reino Barak ini bahkan meledak dan memborbardir petugas bandara dengan kenduhannya Siar ini pun tak segan-segan menyuarakan rasa kesalnya itu Diketahui Reino Barak sempat mengatakan ia jatuh cinta pada siar ini Karena sifatnya yang lembut Namun siar ini pernah kepergok meraih petugas bandara karena tak mendapatkan ruang tunggu VIP Sebulannya dari Surabaya, ia harus segera mengisi show kembali di Medan Jadilah siar ini harus mencajal penerbangan Surabaya, Jakarta hingga Medan Namun di bandara Jakarta, ia mengaku mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan Pertama pesawat mengalami delay selama 4 jam sehingga siar ini harus menunggu lama Bila sih manajemen maskapai sangat tidak profesional Gua marah banget sebel gue 4 jam nunggu di airport padahal katanya pesawatnya gak apa-apa Ada disana cuma kru dan pilotnya aja gak terbang, kata siar ini Ia pun mengaku sangat barah karena tujuannya ke Medan untuk mengisi acara pernikahan bukan untuk liburan Ia mengaku kasihan pada kliennya jika ia sampai terlambat karena hanya masalah dalam penerbangan Terus kalau gua harus pesan private jar, lu pikir private jar itu mendadak langsung bisa ada Punya mbah moyang lu gitu, ia gak bisa lah harus mungkin satu hari sebelumnya Karena emosi hari ini gua bener deh gue marah katanya berapi-api Tak berhenti sampai disitu, siar ini juga mengeluhkan soal ruang tunggu VIP yang tak diberikan padanya Ya bahkan menyebutkan status dirinya yang sudah platinum Terus yang paling menggelikan tuh tadi, gua kan biasa nunggu di ruangan di bioskop itu tuh Gua gak pernah minta VIP room karena katanya VIP room itu untuk menteri, kejabat dan juga presiden Terus gua bilang rakyat celaka gak boleh Terus gua juga udah platinum disini dan sering make maskapai lu Udah gitu ini kan kesalahan bukan dari gua tapi dari maskapai anda Kata siar ini menerukan cara bicaranya Namun permintaan siar ini itu tetap tak bisa dipenuhi pihak mustapai dengan alasan peraturan yang memang sudah dari atas Beruntung akhirnya siar ini diizinkan misi VIP room tersebut Hanya saja ia mengenuh mengapa proses mendapat VIP room tersebut jadi panjang dan juga harus melalui banyak prosedur Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!